Beberapa kali setahun, petani Hong Ming Sun membawa bebeknya bergilir berjalan 5.000 bebek. Ia beternak bebek untuk telur dan dagingnya. Namun barisan bebek berjalan ini telah menjadi sensasi hiburan lokal. Foto tamasya mereka di kota Taichou menarik banyak perhatian di dunia maya. Pemandangan yang sama terulang lagi baru-baru ini. Ketika Hong hanya dilengkapi dengan satu tongkat lunak panjang, berjalan dengan bebeknya lewat rute biasa mereka. Itu bukan hanya untuk bersenang-senang. Mereka akan dapat makan cukup, jadi ini untuk menghemat biaya makan. Telur dan daging mereka juga lebih enak jika dibesarkan dengan cara bebas seperti ini. Bebek-bebek ini cukup tertib. Mereka akan berbaris dan memberi jalan ketika kendaraan dan pejalan kaki mendekat. Biasanya kendaraan yang harus memberi jalan bagi mereka, namun ini sebaliknya. Sangat lucu sekali. Hong punya 10 ribu bebek dan telah beternak selama lebih dari 40 tahun. Ia telah mengembangkan ritual membawa bebeknya berjalan selama beberapa dekade. Ia yakin akan keterampilan menggiring bebeknya yang sekarang sempurna. Saya telah biasa membawa mereka berjalan dan sangat rampil sehingga mereka tidak akan mati. Ketika mobil datang, mereka saya giring ke samping. Jika tidak sering dibawa jalan, Anda tidak akan bisa menggiring mereka dengan baik dan mereka akhirnya lupa cara berjalan. Namun ketika mereka takut, mereka akan lari dan menyebar. Hong selalu berhasil menjaga bebeknya dalam barisan dan hampir tidak pernah kehilangan mereka.